Indonesia ternyata punya banyak duda tampan yang pesonanya tidak pernah luntur. Makanya gak heran nih, ada beberapa artis tanah air yang mendapat julukan sebagai duda keren. Siapa saja sih duda-duda keren yang masih belum ada tanda-tanda menikah? Gading Martin Gading Martin menikah dengan Gisela Anastasia pada 2013 silam. Pernikahannya bertahan selama 6 tahun. Namun pada 2019 lalu, keduanya resmi bercerai. Setahun kemudian, belum ada nih tanda-tanda menikah lagi. Gading katanya masih fokus dengan karir dan pendidikan anaknya, Kempi. Yang kedua, Ariel Noah Ariel menikah dengan Sarah Amalia pada 2005 silam. Pernikahan tersebut hanya berlangsung selama 3 tahun. Vokalis Benoah ini sudah menjadi duda selama 12 tahun. Beberapa kali dikabarkan dekat dengan wanita seperti Luna Maya, Sofiala Juba, hingga Pevita Pierce. Tapi lagi-lagi, kandas. Hingga kini Ariel belum menentukan siapa wanita yang pantas jadi istrinya. Tiga, Syahrul Gunawan Syahrul Gunawan sudah menyadang status duda sejak 2016 silam. Dia bercerai dengan istrinya Indriani Hadi 4 tahun silam. Dari pernikahan itu, mereka telah dikarunenya 3 orang anak. Meski demikian, pesona presenter dan penyanyi ini tidak pudar lho. Samuel Rizal Samuel Rizal resmi menjadi duda sejak 3 tahun lalu. Setelah bercerai dengan Steviani, Samuel memang tidak buru-buru mencari penggantinya. Aktor yang mencuri perhatian lewat Evil M. In Love ini masih fokus mendidik buah hatinya, Cila. Yang kelima, Vicky Nitinagoro Vicky telah bercerai dengan Sintia Ramlan. Lebih dari 10 tahun berselang, duda keren ini belum memutuskan untuk menikah lagi. Dalam beberapa kesempatan, Vicky mengungkapkan dekat dengan sejumlah wanita. Namun hingga kini belum jelas seberapa serius hubungan mereka. Terima kasih telah menonton!